Selamat pagi semuanya Hari ini saya buatkan tutorial Sebuah TV LED Sub Dengan model LC32 SA4501 Jadi dengan keadaan Mesin seperti ini Mesin masih baru Jadi TV ini memang ya Masih baru Nah orang yang punya ini Ngomong bahwa TV nya Tadi malam bekas di sambar petir Sampai keluar api Jadi di dalam TV nya itu Sampai keluar Asap hitam Nah perhatikan Nah disini sampai hangus Semua komponen yang ada di PSU Nah dari kerusakan ini Memang seakan-akan Sangat parah sekali Tapi langsung saja Saya perbaiki Tidak usah basah-basih Kalau kerusakan seperti ini Tidak usah dipikir lagi Langsung diganti dengan Modifan Yaitu pakai gacun Sebab kerusakan Di sambar petir itu Sangat fatal sekali Komponen yang kecil-kecil itu Biasa langsung konklet Sehingga tidak bisa Dimanfaatkan Untuk itu Untuk itu kita gunakan Yaitu jalan Alternatif Untuk Supaya cepat TV ini bisa hidup Yaitu menggunakan Gacun Dengan tiga kabel Atau tiga kaki Nanti disini saya Perlihatkan Perlihatkan Pasang gacun Dengan benar Jadi kalau kita Memperbaiki TV yang sudah Tersambar petir Bisa langsung diganti Dengan Gacun saja Nah perhatikan Disini saya langsung Ganti dengan gacun Sebab tidak ada Jalan keluar Biasa kalau TV itu sudah Tersambar petir Itu komponen yang Hangus itu Bukan sedikit Tapi banyak Semoga saja Dengan saya Ganti gacun ini Bisa hidup Sehingga tidak Mengeluarkan biaya Terlalu banyak Tidak usah Diganti mesin Keduanya Jadi salah satu Ini saja Semoga saja Bisa berhasil Nah pemasangan Gacun Sudah selesai Jadi Sangat mudah Sekali Ini ada Pendingin Kecil Seperti ini ya Tetap Kita manfaatkan Nanti bagaimana Cara Kita Memasang Untuk Pendinginnya Jadi disini Saya buatkan Tutorial Supaya Cepat Bahwa bagaimana Untuk Memperbaiki TV LED Sub yang sudah Tersambar petir Nah ini Saya terangkan Yang pertama Yaitu kita Solder Di bagian Elko Yang ada putih-putihnya Itu Yaitu Elko AC Terus yang Warna merah Ke kolektor Dan warna biru Ke auto Kopuler Yaitu IC Empat kaki Jadi sudah Jelas Sekarang Saya mau Solder Ke pendinginnya Saya mau Coba Bagaimana Apakah PSP ini Bisa saya Perbaiki Jadi Pendingin ini Kita Kembalikan Lagi Wah Sempit Sekali Ya Memang Kalau kita Memperbaiki Seperti ini Ya Biasanya Kalau Modifan Itu ya Pasang Untuk Gacunnya Itu agak Susah Jadi Saya copot Saja Saya Pakai Lim Nanti Saya Pakai Busa Jadi Saya Lim Di Sebelahnya Supaya Bisa Rapi Sebab Saya Kembalikan Ke Tempatnya Untuk Saya Shoulder Agaknya Tidak Bisa Jadi Saya Mau Cari Busa Lebih Dahulu Untuk Saya Gunakan Untuk Duduk Gacun Supaya Bisa Kuat Nanti Saya Lim Di Sini Jadi Jadi Kalau Kita Memperbaiki Ya Memang Harus Banyak Berpengalaman Jadi Saya Buatkan Tutorial Seperti Ini Untuk Pemula Yang Masih Belajar Nah Dilim Disini Supaya Ada Tempat Untuk Gacun Jadi Bisa Rapi Nah Perhatikan Sudah Dapat Tempat Jadi Tinggal Saya Beri Lim Sehingga Gacun Ini Bisa Praktis Bisa Pas Di Tengah Tengah Oke Sudah Selesai Perhatikan Perhatikan Lagi Jadi Keadaan Setelah Saya Ganti Gacun Sudah Pas Dengan Tempatnya Jadi Sekarang Saya Mau Tes Semoga Selesai TV Ini Bisa Saya Selamatkan Dan Saya Berikan Pada Yang Punya Sehingga Tidak Lama Lama Saya Memperbaiki TV LED Jadi kalau kita pasang soket Jangan sampai miring Supaya bisa pas Sehingga pada waktu kita Mau nyoba TV ini bisa Hidup Oke selesai Sekarang saya mau Tes Saya mau hidupkan TV ini Tapi terlebih dahulu saya mau lihat Apakah TV ini TV ini sudah mengeluarkan Tegangan Memang betul ada Jadi Sekitar 13 volt Saya perlihatkan Pada rekan-rekan semua Nah ini 13 volt sudah ada di mainboard Berarti Volt yang dikeluarkan oleh PSU sudah keluar dengan sempurna Karena saya mau Saya mau lihat Mau saya hidupkan pakai remote Semoga saja TV ini tidak rusak dengan fatal Sehingga ganti mainboard Setelah itu ada cahaya Nah perhatikan Sudah keluar cahayanya Juga saja Tutorial pada hari ini bisa Menghasilkan Menghasilkan Nah jangan lupa untuk subscribe Untuk menambah pengalaman bersama saya Berbagi ilmu Nah ini gambar sudah keluar Jadi sedikit tutorial pada hari ini Semoga saja bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih